Presiden Jokowi Dodo melantik tiga orang wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Kamis 18 Juli 2024. Ketiganya adalah Wamen Keuangan II Thomas Jiwandono, Wamen Investasi BKPM Julio Tanjung, dan Wamen Pertanian Sudaryono. Tiga Wamen yang baru dilantik hanya akan menjabat selama tiga bulan. Pasalnya, masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Pelantikan ketiga Wamen ini menjadi sorotan karena dua dari tiga Wamen yang dilantik, Thomas dan Sudaryono, adalah orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas adalah keponakan Prabowo sekaligus bendahara umum Partai Gerindra. Sedangkan Sudaryono adalah ex-asisten Prabowo yang kini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Thomas menilai pelantikan dirinya menunjukkan adanya keberlanjutan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Prabowo. Ia dilantik sebagai Wamen keu-2 yang mendampingi Wamen keu-1 suah hasil nazara. Katanya, tugas menjadi Wamen keu-2 diperlukan untuk memastikan APBN 2025 selaras antara kebutuhan pemerintahan saat ini dengan program pemerintahan selanjutnya. Thomas pun berjanji akan bekerjasama dengan baik bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamen keu-1 suah hasil. Sementara itu Sudaryono menyinggung kedaulatan hingga program Food Estate atau Lumbung Pangan, usai dilantik menjadi orang nomor dua di Kementerian Pertanian. Sudaryono menilai, pertanian adalah sektor penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan negara. Ia pun juga memastikan program seperti Food Estate, Vipanisasi, Pempanisasi, hingga peningkatan lahan akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo. Menanggapi pelantikan Thomas dan Sudaryono, Prabowo hanya mengacungkan jempol. Acungan jempol ini diperlihatkan usai memberikan sambutan dalam acara peresmian peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan laporan hasil evaluasi nasional, capaian proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi khusus Kamis 18 Juli 2024 sore. Saat ditanya soal pelantikan tiga wamen, ketumbartai Gerindra itu hanya membalikan badan ke arah sumber suara lalu mengacungkan jempol. Prabowo lalu memilih berjalan keluar mengakhiri pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan. Terima kasih telah menonton!